Halo co-friends, disini kita punya soal tentang suhu dan kalor, kita akan mencari suhu akhir campuran. Diketahui ada 75 gram air atau 0,075 kilogram, suhunya adalah 0 derajat celcius. Dicampurkan dengan 50 gram air yang kedua, atau 0,05 kilogram dengan suhu 100 derajat celcius. Kita akan mencari berapa suhu akhir campurannya. Kita akan menggunakan konsep asas black, yaitu ki lepas, ki terima sama dengan ki lepas. Dimana rumus untuk mencari ki adalah seperti ini. Ada ki sama dengan mc dikali delta t, dan ki sama dengan m dikali l, sesuai kondisi yang berlaku. Nah, untuk padahal soal ini, yang digunakan adalah ki sama dengan mc delta t, karena adanya perubahan suhu. Tidak menggunakan m dikali l, karena disini tidak ada proses pelaburan. Nah, ki-nya adalah kalor, m-nya adalah masa, c-nya adalah kalor jenis, dan delta t-nya adalah perubahan suhu. Lalu disini, ki sama dengan m dikali l, ki-nya juga kalor, m-nya juga masa, dan l-nya adalah kalor lebur. Baik, kita kembali ke asas black. Ki terima sama dengan ki lepas. Jadi, penjabarannya seperti ini. Masa air yang pertama dikali kalor jenis air, dikali perubahan suhunya. Jadi, suhu campuran dikurangi suhu air yang pertama tadi, 0 terjecelsius. Sama dengan masa air yang kedua dikali kalor jenis air, dikali perubahan suhunya. Nah, kita masukkan angka-angkanya. 0,075 dikali CA, kalor jenis air, dikali perubahan suhu, sama dengan 0,05 CA dikali perubahan suhunya. Nah, kita coret kalor jenis airnya, karena sama-sama air disini. Jadi, bisa kita coret kalor jenis airnya. Kemudian, kita dapatkan disini 0,075 TC sama dengan 5 dikurangi 0,05 TC. Kita pindah ruas, sehingga didapatkan basa dari TC-nya sama dengan 5 per 0,125. Atau hasilnya adalah 40 derajat Celcius. Beban kita adalah yang B. Jadi, kesimpulannya suhu akhir campuran adalah 40 derajat Celcius. Seperti itu, sampai jumpa di soal berikutnya ya.